Seandainya Muhammad ridha kepadanya, Muhammad cinta kepadanya, Muhammad pengen dia masuk ke dalam surgaku, maka kata Allah SWT, aku lebih mendahului keinginan kekasihku kebanding amal ibadah yang telah kamu lakukan kepadaku. MULANGIN KITA DALAM KEADAAN AUUS Jika kita datang untuk hadir panggilannya, hadir undangannya, gak mungkin dia kasih kita pulang tangan kosong, gak mungkin dia kasih kita pulang dalam keadaan lapar, maka bagaimana seandainya yang mengundang bukan orang kaya, yang mengundang Al-Karim, yang orang kaya dermawan itu bisa menjadi dermawan, karena yang maha dermawan dialah Allah SWT. Dan taukah Allah titipkan dimana kedermawanan itu? Taukah kita Allah titipkan dimana rahmat itu? Allah titipkan sifat-sifatnya Allah di dalam diri mulia Sayyiduna Muhammad SAW. Maka saya yakin hakul yakin, terutama khususnya sahibul bayt yang pada malam hari ini merayakan walimatul khitan, dengan membacakan maulid Nabi Muhammad SAW, dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim, saya yakin hakul yakin yang menjadi hajat sahibul bayt akan diterima oleh Allah SWT. akan digabulkan oleh Allah SWT, dan acara-acara seperti ini patut untuk dicontoh, acara-acara seperti ini patut untuk ditiru, karena luar biasa Pak, Bu, sekarang saya mau tanya, kita ini sebagai hamba Allah lebih banyak dosa apa lebih banyak ibadah? Lebih banyak dosa apa banyak ibadah? Sepakat banyak dosa? Iya ibu aja, saya mah kagak. Kita kan jadi hamba Allah lebih banyak dosa kebanding ibadah, Tapi ini kumpulan-kumpulan seperti ini, perkumpulan-perkumpulan majlis-majlis seperti ini, yang mampu menghapus dosa kita, tanpa memandang seberapa banyak dosa kita. Karena kenapa? Tidaklah satu hamba, Allah SWT mengatakan di dalam hadis kutsinya, tidaklah hambaku berkumpul menyebut nama kekasihku, Nabi Muhammad SAW, Memuji-memuji kekasihku Nabi Muhammad SAW, Maka Allah katakan, Mereka adalah satu kaum yang berkumpul, yang mana seandainya ada salah satu dari mereka, solawatnya dusta, salah satu dari mereka, solawatnya bohong, salah satu dari mereka, solawatnya penuh kelalaian, penuh kebohongan terhadap cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka apa kata Allah SWT, Gumu magfuran lakum walaubali, pulang kalian ke rumah kalian, dan dosa kalian telah diampuni olehku, kata Allah SWT. Tanpa aku peduli seberapa banyak dosa yang kalian lakukan, tanpa aku peduli seberapa banyak maksiat yang kalian lakukan, kalian menyebut nama kekasihku, kalian memuji nama kekasihku, maka kalian pulang dalam keadaan dosa kalian telah diampuni oleh Allah SWT. Makanya luar biasa, mau bikin acara apapun, baca mau, maulid, mau bikin acara walimah nikah, mau walimah khitan, mau walimah akikah, walimah apapun itu, baca mau, maulid, adakah undangan yang lebih indah, kebanding undangan Nabi Muhammad? Adakah panggilan yang lebih indah, kebanding panggilan Nabi Muhammad? Bapak dan Ibu ke sini sejatinya bukan datang menghadiri undangan Bapak Haji Dadi. Amin. Bukan datang menghadiri acara walimah tul khitan, bukan. Sejatinya Bapak dan Ibu hadir ke majlis ini, memenuhi undangan panggilan Rasul SAW. Karena Mang Dadi, kita panggil lagi Bapak Haji Dadi ya, mudah-mudahan cepat-cepat diberangkatkan haji oleh Allah. Dan Ibu-ibu, Bapak-Bapak juga semuanya bisa jadi berangkat haji. Amin. Ya Rabbal. Karena kenapa saya bilang kita ini tamu-tamunya Rasulullah? Kenapa? Mang Dadi beserta keluarga dipanggil tim Hadroh membaca maulid, bukan dia yang undang. Ini dibaca maulid yang undang Nabi Muhammad. Muhammad. Maka Alhamdulillah. Kalau seandainya pada malam hari ini kita kumpul semuanya memuji Nabi Muhammad S.A.W. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah S.W.T. Makanya Habib Umar bin Hafidh Wajar, kalau seandainya di dalam maulidnya beliau bilang apa? Wa karir dhikrah wasfi Muhammadin kaimah tuziha'anil gulubir rana. Karir. Ada maulid itu diulang-ulang. Kalau kalian nemuin majlis maulid, majlis yang di dalamnya membacakan cerita tentang Nabi Muhammad, datangin, kata Habib Umar bin Hafidh. Samperin itu maulid. Tujuannya apa? Kaimah tuziha'anil gulubir rana. Ini hati-hati yang gelap, hati-hati yang mati. Dia bisa hidup karena keberkahan maulid Nabi Muhammad S.A.W. Dan kita nanti ngadep Allah bukan bawa duit, bukan. Kita ngadep Allah bukan bawa amal ibadah, bukan. Kita ngadep Allah bukan bawa pahala, bukan. Illa man atallaha bigal bin salim. Yang selamat ngadep Allah itu patokannya yang hatinya selamat. Selamat. Ini majlis-majlis seperti ini yang bisa buat hati kita selamat menghadap Allah S.W.T. Makanya Imam Ghazali di dalam kitabnya Yahya Ulumuddin, nanti di hari kiamat ada dua orang yang ngadep kepada Allah S.W.T. Yang satu, ini orang dia cinta sama maulid, cuma kerjaannya pagi sampai malam buat dosa. Pagi sampai malam buat maksiat. Dosanya luar biasa. Tapi satu, dia punya kelebihan. Dia cinta sama maulid Nabi Muhammad S.A.W. Tidak satu pun dari rumah yang ada di desanya membuat perayaan maulid Nabi Muhammad S.A.W. Terkecuali maksiatnya dia tinggalkan hanya untuk menghadiri majlis maulid Nabi Muhammad S.A.W. Ada satu lagi, amal ibadahnya luar biasa. Solat sunnahnya luar biasa. Puasa sunnahnya luar biasa. Cuma dalam hatinya itu ada kebencian terhadap majlis maulid. Kalau ada orang bikin maulidnya apa-apaan sih, rame-rame. Berisik, ini ada genjring-genjringan apa-apaan. Dia tidak senang sama majlis maulid. Mau baca solawat, baca solawat saja. Tidak usah pakai genjring. Tidak usah teriak-teriak. Tidak usah undang orang rame. Ria. Mau dilihat sama orang katanya. Ini orang dia tidak senang sama maulid. Akhirnya apa? Begitu ini dua orang menghadap kepada Allah S.W.T. Yang satu yang cinta sama maulid, banyak dosanya, Allah tulis ini orang termasuk ahli syurga. Yang satu lagi, benci sama maulid tapi dia banyak ibadahnya, Allah tulis termasuk penduduk ahli neraka. Akhirnya protes. Ini orang yang banyak ibadahnya protes sama Allah. Ya Allah. Ini orang maksiatnya banyak, ya Allah. Kok bisa dia masuk syurga? Amat saya, amat pahala ibadah. Lebih banyak saya. Saking saja dia deman maulid. Apa kata Allah S.W.T.? Lihat jawaban Allah S.W.T. Tuhan semesta Allah. Yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Allah bilang sama ini orang. Wahai fulan, ini orang yang cinta maulid. Biar banyak dosanya. Biar banyak maksiatnya. Karena dia cinta kepada kekasihku Muhammad. Taukah kamu, cintaku aku telah titipkan di dalam cintanya Muhammad. Taukah kamu, rinduku telah aku titipkan di dalam rindu Muhammad. Dan taukah kamu, ridoku telah aku titipkan di dalam ridu Muhammad. Seandainya Muhammad ridu kepadanya. Muhammad cinta kepadanya. Muhammad pengen dia masuk ke dalam surgaku. Maka kata Allah S.W.T. Aku lebih mendahului keinginan kekasihku kebanding amal ibadah yang telah kamu lakukan kepadaku. Luar biasanya maulid kepada Nabi Muhammad S.W.T. Sallu ala nabi Muhammad. 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 Terima kasih.